Kemudian, itu dari hadis, apa dari Al-Quran? Dari hadis juga ada, ya, dari hadis juga ada Ashar dari Umar bin Khattab radhiallahu anhu Hadathana Hafaz, Anil Amash, An Ibrahim, Anil Aswad Langsung masuk, Al-Fatiha Ya, Hafaz menuturkan kepada aku Dari Al-Amash, dari Ibrahim, dari Aswad Dia berkata, Umar Umar bin Khattab tentunya radhiallahu anhu Beliau memulai salatnya Ya, bertakbir Kemudian mengucapkan istifah jenis yang tadi Allah subhanakallahumma wa bihamdika Wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la yalah gayru Setelah istifah, beliau membaca Apa kaitannya antara isti'adah dengan salat? Ya, jelas ada kaitannya Isti'adah adalah memohon perlindungan kepada Allah Dari segala godaan syaitan Dan ini tentunya perkara yang sangat dibutuhkan Seorang hamba ketika memulai salatnya Ya, karena salat Itu Suatu bentuk ketaatan Yang paling agung Dan syaitan gak suka Kalau kita melakukan ketaatan Syaitan itu berupaya untuk menghalang-halangi manusia Dari melakukan ketaatan Mereka sangat semangat Untuk mengganggu manusia Agar tidak taat Kalau dia telah melakukan ketaatan Gak putus asa juga dia Dia semangat Agar orang yang salat itu tidak khusyuk Ya Makanya Rasulullah SAW mengajarkan umatnya Untuk meminta perlindungan kepada Allah Ketika memulai salat Karena Kita tidak bisa melihat mereka Tidak bisa melihat syaitan Tapi syaitan bisa melihat kita Maka Kita berlindung kepada zat Yang bisa melihat mereka Dan mereka tidak bisa melihatnya Ya Yaitu Allah SWT Al-Fatihah Al-Fatihah